Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat banyak dukungan dari berbagai organisasi, salah satunya adalah istimah ulama. Bahkan pasangan Amin pun telah menekan fakta integritas istimah ulama. Pengamat menilai ada take and give dibalik dukungan istimah ulama kepada Amin. Pernyataan itu disampaikan oleh pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno, Senin, 18 Desember 2023. Adi mengatakan bahwa tidak ada yang gratis dalam politik. Menurutnya dibalik dukungan itu, nantinya ormas-ormas yang dulunya dibekukan seperti Front Pembela Islam, FP, akan kembali dipulihkan jika Amin menang. Meski demikain, Adi menegaskan dukungan istimah ulama penting bagi Amin. Menurut dia, istimah ulama memiliki jaringan masa yang solid meskipun tidak sekuat 5 tahun lalu. Menurut Adi, istimah ulama mampu memberikan tambahan suara dari kelompok Islam. Terlebih, Anies memang dekat dengan kelompok Islam yang terdiri dalam gerakan 212. Meski begitu, Adi meyakini dukungan istimah ulama ini bukan bagian dari politik identitas. Menurut dia, hal wajar dalam pemilu, jika ada sekelompok masa yang menyatakan dukungan kepada calon tertentu. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!